Sebanyak 732 anggota Majelis Permusawaratan Rakyat MPR RI Prode 2024-2029 resmi dilantik dalam sidang peripurna pengucapan sumpah janji jabatan selasa tanggal 1 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen Jakarta. Anggota MPR yang dilantik terdiri dari 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berikut susunan pimpinan DPR, DPD, dan MPR RI Prode 2024-2029. Pimpinan DPR RI Prode 2024-2029 Ketua Puan Maharani, PDI Perjuangan dari Dapil, Jawa Tengah 5 Wakil Ketua Adis Kadir dari Partai Golkar, Dapil, Jawa Timur 1 Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Dapil, Banten 3 Wakil Ketua Cucun Ahmad Samsurijal dari Partai PKB, Dapil, Jawa Barat 2 Wakil Ketua Saan Mustofa dari Partai Nasdem, Dapil, Jawa Barat 7 Pimpinan DPD RI 2024-2029 Ketua Sultan Bahtiar Najamudin dari Bengkulu Wakil Ketua Gusti Kanjeng Ratu Hemas dari Daerah Istimewa Yogyakarta Yoris Rawayai dari Provinsi Papua Tengah Tamsil Lindrung dari Provinsi Sulawesi Selatan Berikut pimpinan MPR RI Prode 2024-2029 Ketua Ahmad Muzani dari Partai Gerindra Wakil Ketua Kahar Muzakir dari Partai Golkar Bambang Wuryanto dari Partai PDI Perjuangan Rusdi Kirana dari Partai PKB Lestari Mordijat dari Partai Nasdem Hidayat Nurwahid dari Partai PKS Edy Suparno dari Partai PAN Edy Baskoro Yudhoyono dari Partai Demokrat Abchandra Muhammad Akbar Supratman dari DPD Berikut anggota DPR DPD tertua dan termuda Periode 2024-2029 Anggota DPR tertua adalah Guntur Saswono fraksi Partai Demokrat Dengan usia 78 tahun Sementara anggota DPR termuda Anissa Maharani Azhara Mahesa Dari fraksi Partai Gerindra Berusia 23 tahun Sementara anggota DPD RI Yang tertua adalah Ismet Abdullah Dengan umur 77 tahun Beliau berasal dari Kepulauan Riau Habib Hamid Abdullah Berusia 75 tahun Berasal dari Kalimantan Selatan Haji Al Malik Pababari Berasal dari Sulawesi Barat Dengan usia 75 tahun Anggota DPD RI termuda Larasati Moriska Berusia 22 tahun Berasal dari Kalimantan Utara Kerin Iralozatasa Berusia 23 tahun Berasal dari Sumatera Barat Ratu Teni Leripa Berusia 23 tahun Berasal dari Sumatera Selatan Berikut perolehan kursi DPR RI Periode 2024-2029 PDI Perjuangan Meraih 110 kursi Mengalami penurunan jika dibandingkan Pada pemilu 2019 yang meraih 128 kursi Golkar Golkar 102 kursi Mengalami kenaikan jika dibandingkan pemilu 2019 yang meraih 85 kursi Gerindra 86 kursi Mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2019 lalu yang meraih 78 kursi Nasdem 69 kursi Juga mengalami kenaikan jika dibandingkan 2019 lalu yang hanya meraih 59 kursi PKB 68 kursi Juga mengalami kenaikan jika dibandingkan pemilu 2019 lalu yang hanya meraih 58 kursi PKS meraih 53 kursi PKS meraih 53 kursi Mengalami kenaikan jika dibandingkan 2019 lalu yang meraih 50 kursi PAN 48 kursi Mengalami kenaikan jika dibandingkan 2019 lalu yang hanya meraih 44 kursi Demokrat 44 kursi Mengalami penurunan Pada 2019 lalu Partai Demokrat meraih 54 kursi Pada 2019 lalu yang hanya meraih 55 kursi Pada 2019 lalu yang meraih 54 kursi Pada 2019 lalu yang meraih 55 kursi Orangلة szczi Juga mengalami kenaikan jika dibandingkan ke dunia yang meraih 55 kursi Apakah jika beri qi Semasa kursi Mengalami kenaikan jika da